Saya beli soamai... dua... belas. Hah? Dua belas? Lo habis kali keburan, Tong? Banyak banget makannya. Lagi dong, lo? Hai, bang Jepion, Bang, Tong! Hari ini, Tomai Gades! Tidak, bang Jepion, Bang, Tong! Lanjutkan? Saya... Ah, iya. Saya pandu, dan mungkin ini adalah hari terakhir saya berada di klub ini. Karena kemarin, saya baru aja jadian. Ya, meskipun ceweknya punya gangguan jiwa dan dua kali masuk penjara, tapi saya seneng. Karena berkat teman-teman semua yang ada di sini, akhirnya saya udah gak single lagi. Terima kasih. Tau cuy! Tak siap, bang! Terima kasih telah menonton Terima kasih Waalaikumsalam Nama saya Bambu Eh silahkan duduk Mbak Nama saya Bambu Mbak Santri-santri disini manggil saya Ustadz Bambu Cuman Mbak Thalia gak usah panggil saya Ustadz Ustadz itu artinya guru Mbak dari bahasa Arab Ustadz Zun Sama kayak kursi Bahasa Arabnya itu kursi Yun Tapi kalau meja Ini bahasa Arabnya Maktabun Bukan mejaun Saya suka bercanda emang orangnya Gak apa-apa Kok panggil Pak Panggil aja Mas Kita seumuran kok Saya gini-gini lulusan S2 di Kuwait Oh iya Jadi panggilnya Mas Bams Snya 2 Mas Bams Gak lucu ya Anak-anak biasanya ketawa kalau saya ngomong kayak gitu Oh iya mau minum apa? Teh atau kopi? Eh boleh Kok teh? Gak kopi? Enggak Tehnya abis Pak Saya pikir Mbak bakal milih kopi Kopi aja ya? Iya apa aja deh Mas Kopi boleh Pakai gula? Pakai sedikit Gula ada Saya bikin ya sekarang ya Ditunggu ya Jangan kemana-mana Enaknya jadi anak kia yang ganteng ya gitu Ada yang cakep dikit tinggal dijodohin ya Langsung Saya ini apalah Mbak Udah baca doa yang teng jodoh Amalan mahabra gak pernah putus Gini-gini aja Serem amat muka Mbak Tunggu deh Jadi maksud kamu tadi Husna sama Qiblat yang dijodohkan? Udah kalau itu Saya gak tahu Dan saya juga gak mau ngegosip tentang itu Mbak mau ngejebak saya Oh enggak enggak Justru saya gak pengen ngejebak Saya disini pengen nanya serius sama kamu Apakah Husna itu anak kiai Sampai akhirnya dia dijodohkan sama Qiblat? Atau mereka saudaraan? Apa gimana? Saya Mbak Busi muter-muter gitu Komen saya Mbak Saya gak tahu Iya tapi saya cuma pengen mastiin aja sama kamu Jadi benar Husna sama Qiblat dijodohkan Enggak tahu Mbak Hobi kok ghibah 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 Wah akbar stagfirullah Bosa Mbak Nah apa nih Mau megang Jangan Udah wudu saya Enggak saya mau pulang Kirain mau megang Kalau enggak Gus Qiblat sama Mbak Thalia lagi sibuk di belakang Mbak Pemocara saya aja Saya juga S2 dari Kuwait Eh jangan Lagi pada sibuk di belakang Pasti Mbak suka denger cerita saya Mbak Thalia itu ya dulunya tuh suka sama saya Saya pikir hijabah dari doa-doa saya gitu Tapi ternyata Mbak ya Gus Qiblat juga baca doa Lucu ya Saya emang suka bercanda orangnya Makanya saya kalau di wawancara pasti menarik Mbak Gak apa-apa Gak apa-apa Kenapa mau nanya apa lagi Gak apa-apa Sama Mas Qiblat Komedinya kok slapstick banget Suka nonton Srimulapnya dulu Kaki saya hilang Mas Kaki saya hilang Tadi taruh sini Nih Lalu lihat Tiba-tiba hilang Rebana itu lebih bagus dari Ben loh Pak Bu Ben itu Membram Pakai stick Rebana Tangan kosong Ben Uang manggung Sampai rumah Bawa duit Rebana Tangan kosong Bajinya mau dipakein sekarang Ntar aja Si panas kesian dia Itu harus banget pake begitu Ya iya dong ganteng Biar seremnya dapet Sangat dia juga sih ya Bandel Bandel kenapa Mbak Mori itu Dulu emang benar-benar sakti Tapi semenjak masuk TV Terus terkenal Kesaktiannya Hilang Oh pantangan ya Pantangan Kebanyakan Ewita 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 Gak tau Ewita Itu loh Kak Baku Cuki Baku Cuki Ya ampun Desa polos banget Baku Cuki gak tau Nih Nanti gak Kalau gak ngerti juga Jumat ke kosan kita Kita ajarin Mau Jangan sedih Kok Mbak bisa tau Nah ini Dicari-carimu Masih ada Sisa cat Berbisa Gue kirain sakti Rodolfo Baruh Ben Sisi Oke Mbak